Pada suatu hari... Bayar, bayar gak? Belum, belum, belum. Belum Cing, sabar. Belum. Oke. Bersiap? One, two, three, action. Pada suatu hari di sebuah mall, dua gadis belia sedang berbelanja. Cantik banget sih baju yang ini. Kalo ini cantik gak buat aku? Cantik, cantik. Emang iya? Aduh aku ambil deh. Kalo yang ini cantik gak buat aku? Cantik cantik. Cantik ya? Oh kalo ini cantik gak buat aku? Iya, iya. Ya ampun. Emang ya kamu tuh ya kalo milih buat aku tuh pasti yang terbaik gitu. Terus cocok juga nih di badan aku. Kayaknya kalo jodoh kayaknya kamu deh yang harus pilihin. Insya Allah kalo ada jodoh. Tiba-tiba datang duhon. Gak, masa tiba-tiba duhon. Lagian juga kalo mau tiba-tiba Irfan yang ngomong. Lu bagian itu aja. Kalo lu tiba-tiba ngomong ya. Itu bener tiba-tiba ngomong. Rara bertanya ke Aviva kenapa gak ikut belanja. Kamu mau pilih yang mana ini bajunya? Rara, gak apa sih. Saya cuma liat-liat aja. Karena kan sayangnya gak punya uang. Oh. Aduh. Muncul sepan jahat. Aviva. Iya. Menurut saya, kamu pinjam online saja. Pinjamnya di ada kita. Ayo pinjam online saja untuk beli baju ini. Aviva ragu. Malaikat pemembisikan sesuatu kebaikan. Jangan Aviva. Baik banget kayak Bunda Rita Sugiyar. Tidak. Eh. Aviva ingat. Pinjaman online itu sarang dosa. Pinjaman. Sarang dosa. Oke. Setan tetap menggoda. Ah. Tidak usah dengarkan. Kamu kan juga pengen kayak dia. Kamu pengen kan. Tampil cantik. Tampil menarik. Seperti dia kan. Hei setan. Diam kamu. Kamu yang diam. Kamu yang diam. Kamu yang diam. Jadi lo yang repot. Melihat Aviva bingung Rara pun bertanya. Eh. Aviva. Kamu ngapain. Ah. Saya. Saya daftar pinjol dulu aja deh. Hah. Pinjol? Iya. Pinjaman online. Oh gitu. Aviva pun memborong semua baju. Eh. Tuanya udah mati lu. Bagus Aviva. Setelah belanja Aviva pun pulang ke rumah. Disambut ibunya yang sudah tua renta. Eh. Cepet. Ayo kita pulang. Yuk. Rumahnya di sini juga. Iya. Oh. Dia belum lagi balik rumah. Kan butik ini. Iya. Sampai di rumah. Sampai di rumah. Disambut. Repot. Oh repot. Repot. Ini parah ini. Tenang. Tenang. Di rumah tiba-tiba ketika ngobrol dengan ibu dan tercinta. Datang dua laki-laki gagah. Dari mana tadi? Tok tok tok. Masuk. Kantor. Siapa tuh? Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintu, Viva. Enggak. Pintunya beda. Bukan ditarik. Pintu geser ini. Di rumah kamu. Hah? Nah. Hah? Eh ditutup lagi. Aduh kecepit. 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 Tok 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 tok. Saya ketok orangnya. Keluar pintunya. Eh. Balik. Tok 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 tok. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam pak. Boleh liat surat-suratnya. Jet collector. Oh. Bukan nilang. Bukan nilang. Salah bayangan. Saya disini berdua ingin menaki pinjol. Karena sudah jatuh cinta sama kamu. Eh kok. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Sama. Ini ada lagi. Ada lagi. Kau hajar tuh ya. Masa? Masa kalo gua gak digugodain? Bapak. Kami datang kesini pengen naki hutang puas. Eh sebenernya. Mau kemana mas? Mau kemana mas? Kajian. Oh ada kajian. Oh ada tetangga lewat. Tetangga lewat. Tetangga lewat. Mas Didi. Itu mas Didi kan? Didi mana? Didi ini tau. Ayah bayar. Sudah jatuh tempo ya. Bapak berdua ni datang sini buat apa? Kami mau naki hutang puasa kalian. Bukan puasa dong. Hutang pinjol. Sayang. Yang dipinjam oleh? Apa ni? Annie. Afifah. Afifah. Annie. Sayang kamu buat pinjaman online sayang. Papa. Pak. Pak mohon. Pak. Pak mohon. Pak. Pak mohon pak. Lah jadi terserangnya so. Pinjaman itu Afifah. Bukan sayang. Hei. Jangan. Jangan bayar hutangnya. Jangan pernah bayar hutangnya. Karena kamu kan mendapat manfaat dari itu semua. Kamu harus bayar hutangnya. Mten. Anda. 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 Terima kasih.